Nah oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di perbatasan antara Purworejo dan Kulon Progo Nah tepatnya saat ini saya berada di Pertigaan Jurangkah Pertigaan Jurangkah, ini masih masuk wilayah Purworejo ya, yaitu di Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Nah begitu masuk ini, kita akan langsung pindah wilayah, yaitu masuk ke wilayah Hergomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo Oh iya, saya belum opening ya Oke teman-teman, jumpa kembali di channel Anto Wahyu Atmojo Kali ini saya ingin menuju ke Wates, dari Purworejo ya, perbatasan Purworejo menuju ke Wates Nah tapi kali ini saya ingin lewat dalam ya, lewat stasiun Kedundang, Kulon Progo Saya ingin tahu aja daerah-daerah sini, gimana jalan dan infrastrukturnya Nah selain itu, saya juga ingin menikmati keindahan alam di sekitarnya sih Nah untuk kali ini, saya sudah sampai di Underpass Duson Tapen ya Underpass Duson Tapen, nah di atasnya itu ada rel kereta Harus hati-hati disini karena banyak pasirnya, saya takutnya kepleset Jalanan disini lumayan keriting ya, soalnya banyak dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir atau material Oh iya sebelumnya, gimana kabar teman-teman, sehat-sehat selalu kan Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita masih tetap bisa jalan-jalan Nah kita masih melalui jalanan ini, jalanan di daerah Kokap, Hargomulyo Jalanannya banyak yang terkelupas sini ya teman-teman Jadi harus hati-hati, saja pas lewat sini motornya goyang-goyang terus karena jalanannya banyak yang terkelupas asfalnya Kita sampai di SMP Muhammadiyah Kokap, ini di sebelah kanan ini SMP-nya SMP Muhammadiyah Kokap, tepatnya berada di Dusun Trogolile ini teman-teman Dusun atau Desa, Desa Trogolile Kecamatan Kokap Nah ini jalanannya sudah lumayan nih, lumayan agak halus Ini di sebelah kanan ini ada SD Muhammadiyah Trogolile Saya itu sudah beberapa kali ya lewat sini Cuman untuk yang kemarin-kemarin itu tidak sempat saya abadikan melalui video Dan ini jalanannya ya seperti ini Kayaknya belum ada perbaikan sampai sekarang Dan jalannya juga relatif sempit ya teman-teman Nah ini lumayan bagus jalannya Kali ini kita sudah sampai di daerah Peripih Ini pusat, kayak semacam pusat Pusatnya kelurahan atau desa harga mulia ya teman-teman Disini ada bank, ada pasar Peripih Jadi jalannya lumayan bagus nih, halus sekali Nah di depan itu nanti ada Balai Desa lah ini Ini Balai Desa Hargomulio Kecamatan Kokap Saat ini kita sedang melintasi jalan Hargomulio Jalannya mulus sekali Mulus dan lumayan lebar Di kanan-kirinya ada corcoran semennya Bau jalannya Jadi bau jalannya sudah bukan tanah ya Tapi ada corcoran semen Dan sangat Lengang sekali jalannya Jadi enak Nah di depan itu kita disuguhin dengan Bentangan pegunungan menoreh Kebetulan walaupun ada awan Tapi tetap Ya Pegunungannya kelihatan bersih Nah ini sekarang jalanan corcoran Beton Bagus sekali nih Rata dan sangat halus Kita masih di jalan Hargomulio teman-teman Ini sekarang sudah asfal kembali jalannya Namun masih bagus kondisinya Ini ada tikungan Nah kita lurus ya Kita lurus Kita masuk ke jalan Kiai Kenteng Atau orang juga menjemputnya Sebagai jalan raya Tono Bakalan Kedundang Kali ini kita masuk ke desa Kalau tidak salah ini Wilayah desa Kebun Herjo Kecamatan Kebun Herjo Kecamatan Temon Teman-teman Jadi kita sudah Pindah kecamatan nih Sekarang kecamatan Temon Untuk jalannya Ini mirip sekali Jalan desa ya Karena sangat sempit Lebih mirip dengan Jalan satu Jalur begitu ya Dan Masih banyak lubang Asfalnya masih terkelupas Banyak yang terkelupas Ini kalau ada mobil Papasannya harus hati-hati Nah ini nih Asfalnya ini banyak Jadi kalau lewat sini Harus Lincah Karena Harus menghindari Lubang-lubang ini Teman-teman Saya pada perjalanan yang lalu Juga Beberapa kali Kejeglong gitu Sampai Parah Untung Velg motornya Tidak apa-apa ya Di kanan kirinya itu Ada rumah-rumah penduduk Yang sangat mepet Sekali dengan jalan Untuk cuacanya Lumayan terduh ini disini Karena banyak pohon-pohon Yang tinggi Pohon-pohon kelapa Ini di pinggir jalan Banyak sekali Tapi tetap harus Hati-hati nih Banyak sekali Lubangnya Jadi gak kelihatan Karena Terhalangi sinarnya Nah kita agak Serong Ke kiri Kita masih Berada di wilayah Kecamatan Temon Teman-teman Ini jalanannya Agak menurun Sekarang Agak Menanjak Sedikit Tetap harus Hati-hati Di depan itu Kita belok ke kanan Ini ya Tikungan Belok ke kanan Terus Di depan Ini menyeberangi Kayak selokan Begitu Ini namanya Selokan atau saluran air Apa ya Saya kurang tahu Mungkin teman-teman Yang tahu Bisa dituliskan Di komentar Ini selokan Atau saluran air Apa namanya Nah ini ada Pertasop Pertamini Sangat mencolok Sekali ini Ada di wilayah ini Nah kita Menyusuri Jalanan Ini teman-teman Ini namanya Jalan Kirigondo Jadi nanti Di sebelah kirinya Ini Ada Akan ada Selokan Terus Jalan Terpapasan Dengan truk-truk Pengangkut pasir Tapi kok Jalannya Lumayan Rusak Nah ini Agak gede Ini lubangnya Barusan Di kanan-kirinya Didominasi oleh Tanaman Tanaman Keras Tanaman Keras Tanaman Kayu Begitu Ini ada Tugu Kirigondo Di sebelah kanan Tugu Kirigondo Kecamatan Temon Ini kecepatan Saya Kira-kira Cuman 50 km Per jam Teman-teman Jadi Tidak terlalu Cepat-cepat Amat Karena Menghindari Lubang-lubang Ini ada Perumahan Kayak perumahan Baru Covering Covering Di sebelah kiri Masih di Jalan Kirigondo Kecamatan Temon Tuh Ini saya Barusan Kena Lubang Karena Ininya Ketutupan Ketutupan Sinar Matahirnya Ketutupan Jadi agak Gelap Jalanan Agak Menurun Ya Teman-teman Nah Di depan Ini Nanti Kita akan Melewati Tetek Sepur Tetek Sepur Di Dekat Stasiun Kedundang Ini Nama Jalannya Jalan Tono Bakalan Kedundang Mudah-mudahan Gak salah ya Saya menyebutnya Nah Kita sampai Di Tetek Sepur Stasiun Kedundang Itu Ada Di Sebelah Kiri Sebelah Kiri Ya Ini Perlintasannya Lebar Sekali Perlintasan Keretanya Karena ada Kalau gak salah Empat jalur Ya Empat Lajur Nah Kita Belok Ke Kiri Teman-teman Kita Masuk Ke Jalan Kedundang Jalannya Emang Relatif Kecil Ya Relatif Kecil Terus Ya Masih ada Aspal-aspal Yang terkelupas Nah Seperti Ini Jadi Tetap Harus Dihindari Di Sebelah Kiri Ini Ada Bekas Bekas Proyek Penanaman Pipa Penanaman Pipa Cuman Sudah Diuruk Tapi Belum Dikeraskan Lagi Belum Di Aspal Lagi Jalannya Mungkin Kedepannya Akan Ada Pelibaran Ini Disini Karena Dekat Dengan Stasiun Kedundang Kalau Yang Ini Sudah Dikasih Batu Dan Kerikil Ya Siap Untuk Dikeraskan Mungkin Kita Masih Di Jalan Kedundang Kondisi Jalannya Masih Ya Lumayan Bagus Ini Halus Sekali Aspal Oke Teman Teman Saat Ini Saya Sampai Di Pasar Jomboan Pasar Jomboan Tawang Sari Kecamatan Pengasih Jadi Kalau Ke Kiri Itu Ke Arah Kokap Kalau Lurus Itu Ke Arah Watas Saya Saya Ambil Yang Lurus Jadi Kita Sudah Masuk Ke Kecamatan Pengasih Ini Ya Teman Teman Kita Melewati Tomira Kanan Dan Kiri Walaupun Namanya Tomira Tapi Di Maps Namanya Tetap Alfarmat Dan Indomaret Oke Saat Ini Saya Masuk Di Jalan Kiai Ronggo Kecamatan Pengasih Untuk Kondisi Jalannya Masih Sempit Jalanan Sempit Terus Di Sebelah Kiri Itu Terdapat Proyek Penanaman Pipa Jadi Harus Hati Hati Di Sebelah Kiri Ini Banyak Sekali Alat Berat Yang Diturunkan Pipa Saluran Apa Saya Kurang Tahu Mungkin Buat Teman Teman Yang Mengetahui Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Bisa Saja Pipa Saluran Minyak Atau Saluran Pembuangan Begitu Nah Ini Juga Sedang Ada Penanaman Pipa Jadi Jalanannya Agak Macet Ini Tempatnya Ada Di Depan Itu Ada SD Negeri Tawang Sari Jadi Kalau Saya Lihat Ini Jalanannya Full Rusak Sudah Aspalnya Sudah Terkelupas Mudah-mudahan Nanti Setelah Proyek Pipa Selesai Bisa Di Aspal Lagi Yang Mulus Jalanannya Banyak Lubangnya Jadi Harus Hati-hati Ini Sudah Sedikit Halus Tapi Jangan Sampai Terlena Karena Kalau Yang Halus Gini Kita Terus Ngebut Ada Pertasop Di Sebelah Kiri Kalau Misalnya Gabisan Bahan Bakar Jadi Ada Dua Pertasop Yang Ada Di Daerah Gondo Kiri Gondo Dan Sekarang Di Daerah Tawang Sari Wah Kenal Lubang Saya Teman-teman Ini Saya Berhenti Dulu Mau Berhenti Pengen Cek Dulu Mudah-mudahan Gak Apa-apa Tadi Itu Lubangnya Lumayan Gede Kasian Ya Motor Mio Tua Saya Metik Tua Setelah Dicek Tidak Ada Kerusakan Di Bagian Kaki-kaki Cuman Di Batok Lampunya Agak Lepas Sedikit Ini Karena Getaran Oke Ini Saya Jalan Lagi Teman-teman Alhamdulillah Gak Apa-apa Lampu Juga Masih Hidup Nah Ini Kan Cuacanya Lagi Panas Ya Terus Siang Hari Itu Pun Saya Masih Geceglong Gitu Apalagi Kalau Malem-malem Terus Musim Hujan Wah Ini Horor Sekali Kalau Lewat Sini Masih Tetap Harus Hati-hati Oke Saya Akan Ikuti Bapak-bapak Yang Bawa Kerombong Itu Sepertinya Sudah Hafal Sekali Dengan Jalanan Disini Jalanannya Lumayan Sudah Halus Di sebelah Kiri Ini Ada SD Negeri Tawang Sari Kecamatan Pengasih Ini Sudah Hampir Mendekati Jalan Wates Jalan Nasional Yang Ada Di Wates Nanti Setelah Ini Akan Ada Tikungan Nah Setelah Tikungan Itu Kita Sudah Masuk Ke Wilayah Wates Nah Ini Ada Tikungan Nah Kita Sudah Sudah Masuk Ke Wilayah Desa Triharjo Wates Kulon Progo Di Di depan Sudah Sudah Nampak Jalan Nasional Jadi Tembusannya Disini Teman Teman Tadi Kan Masuknya Itu Sebelum Perbatasan Yogyakarta Dan Pulau Warjo Sebelum Perbatasan Terus Keluarnya Itu Ada Disini Di Deket Kantor Pajak Kantor Pajak Wates Nah Disini Pasti Kungan Juga Pasti Kungan Nah Di Sebelah Kanan Itu Ada Masjid Oke Teman Teman Karena Saya Sudah Sampai Di Jalan Nasional Jalan Wates Saya Cukupkan Sampai Disini Ya Eksplorasi Saya Melewati Jalan Tembus Istilahnya Atau Jalan Apa Ya Jalan Pintas Sebenarnya Gak Pintas Pintas Banget Saya Cuman Penasaran Saya Dengan Infrastruktur Yang Akan Saya Lewati Nanti Nah Oke Teman Teman Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Menonton Dari Awal Tadi Sampai Sekarang Saya Sampai Wates Terima Kasih Sudah Menonton Tunggu Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Teman Teman Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai